Dan perwakilan dari Bank Negara Indonesia, Direktur Enterprise dan Komersial Banking Dengan hormat Bapak Sis Apik Wijayanto untuk maju ke depan Bersama juga dengan produser dan juga CEO of MD Entertainment Group of Companies Bapak Manoj Punjabi Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Manoj Punjabi untuk membuka acara press conference Kisah Tanah Jawa Pocong Gondol dipersembahkan oleh Bank Negara Indonesia pada malam hari ini Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Seru banget ini semua semangat setelah nonton film Fisah Tanah Jawa Pocong Gondol Terima kasih semuanya udah hadir, tadi udah sempat nonton Dan sekarang di press conference ini Saya ingin ucapkan, pertama-tama ingin ucapkan terima kasih kepada Bank BNI BNI terima kasih pasti atas dukungannya Kita butuh dukungan terhadap film Indonesia Dan untuk ini kami sangat apresiasi Dan juga kepada Ya disini Yang saya ingin ucapkan The Creators also Yang pasti sutradara kita Thank you Our partnership Yang pasti Ini adalah Film pertama dengan Om Hao Ya Kisahnya Banyak nanti yang akan diceritakan Tapi Terkelan-kelan Satu-satu Satu-satu Sudah hantri Sudah hantri Jadi hari ini Selamat Om Hao Filmnya Akhirnya Jadi disini Om Hao Bukan hanya ada Om Hao Ada satu lagi Om Hao Sebelah saya Selamat Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Masa pandemi Terus kita berdebat Akhirnya Dapat kombinasi yang tepat Dalam ini Saya ingin Ucapkan itu saja Dalam film ini Akan tayang 21 September Serentak Di seluruh Indonesia Dan juga Kita ada Sneak Review 20 September Setengah 7 Sampai jam 7 Malam Satu show Sneak Review Mau nonton lagi Bisa juga Dan tolong kalau memang filmnya Mudah-mudahan Sesuai harapan Dan film ini Bisa Membangkitkan Selalu Mengkontribusi Dan Membantu Film Indonesia Saya punya Prinsip Dan motto adalah Kerjanya selalu Untuk film Indonesia Bisa jadi Tuan rumah Di negerinya Terima kasih Itu saja dari saya Terima kasih Pak Manos Mungkin Pertama persilahkan Untuk terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Pertama saya ucapkan Terima kasih yang sebesar Kepada MDI Yang mana telah Mengajak bersama Dengan BNI Ini adalah Salah satu bersama yang Awal dan kita akan Terus tingkatkan dengan MD Entertainment ini Di kemudian hari Jadi kenapa kita masuk ya BNI masuk Di dalam dunia pertilangan ini Ikut juga berpartisikasi Isinya adalah karena BNI ini juga Sebagai salah satu tukang juga Yang kibrahnya juga Mendukung industri kreatif Nasional Jadi ini banyak yang kita harus dukung Industri kreatif dan tentunya kita bangga Juga bahwa salah satu film Yang kita angkatin adalah Kisah Tanah Jawa Ini adalah merupakan film sejarah Dan tentu Kita semuanya Perlu untuk mendukung Industri perbincangan ini Dan apalagi yang Ini tentu berbicara tentang Sejarah Ini luar biasa sekali Terima kasih sekali lagi Pak Manop Yang biasa kerjasama ini Dan tentu BNI juga berharap juga Dengan kerjasama ini Kita semakin meningkatkan Brand kita di masyarakat Sehingga Masyarakat lebih dekat dengan BNI Dan tentunya Lebih cinta BNI Dan harapannya adalah Semakin memberikan value kepada masyarakat Bagaimana BNI semakin memberikan value Ada program-program yang menarik ya Di sini Adalah bahwa BNI memberikan promo Yang menarik Dalam program kerjasama Film Kisah Tanah Jawa ini Adalah Bahwa Ada program By One Getman Dengan menggunakan Kartu Credit BNI Maupun dengan Kartu Debit BNI Jadi ini adalah Salah satu Bagaimana kita Kerjasama dengan MDA Entertainment Dan Produksi film ini Mudah-mudahan ini Bisa Mendapatkan Presid dari masyarakat Dan semakin banyak Penonton Dan semakin banyak Masyarakat yang cinta kepada BNI Demikian By One Get2 Ya By One Get2 By One Get2 Ada programnya By One Get2 Terima kasih Terima kasih Pak Tris Kemudian kami persilahkan Saudara kita Mas Awi Suriadin Untuk penjapa Teman-teman media Halo Selamat malam semua Nama saya Kom Awi Saya Saudara Kisah Tanah Jawa Halo Dikasi Seperti Pak Marju bilang Kisah Tanah Jawa ini Mulai kita tulis Dari tahun 2019 Rencana awal adalah Begitu saya keluar syuting KKN Langsung syuting ini Bayar rencananya Waktu itu ya Terus ya Karena pandemi Ya Jadinya projeknya di pending Lalu KKN juga ikut kena pending Tapi waktu begitu KKN tayang Hasilnya sangat memuaskan Langsung Dari biasa Produsur saya yang nekat ini Bilang Wih Berarti kita harus level up Wih Habis KKN Soalnya kan Habis KKN Kita harus level up nih Jadi naskah yang sebenarnya Sudah kita lakukan waktu itu Kita bongkar lagi lah Gitu Karena ya Tujuannya memang Ya kita mau ngasih yang lebih Gitu kan Pak Yask Setelah KKN ya Jadi Tadinya udah siap syuting Ya kita bongkar naskah lagi Dan mungkin karena waktu itu lagi pandemi Pak Manos yang lagi gabut ini Sebentar-sebentar Nganca meeting Jadi Toto lagi di mobil Bisa meeting gak? Zoomin lah Dia di mobil Padahal dia lagi di mobil Toto sambil rumah Ngezoomin lagi Udah Udah kayak episode YouTube Yukkan lagi ke rumah Sarabitis gitu Sambil jalan Yang sekarang jadi Om Awi Ya oke Dengan hormat Om Hal Salam rakyat